Tentu juga disini, kita mengebrak namanya Kota Denpasar bahwa SMKT itu bisa seperti ini. Kita ternyata menyadari tidak gampang mencari talent gitu loh. Tidak gampang segampang membalikkan telapak tangan bahwa saya mau ini, saya mau itu. Ini ceritanya sangat banyak. Apalagi untuk mendapatkan tiket itu juga jangan dibuat ribet, jangan dibuat susah karena link untuk pendaftaran tiket juga sudah ada di situ. Halo global people, welcome to G-Pod, let's bring it on. Kembali lagi nih di G-Pod sama aku Cantika. Beberapa menit ke depan kalian bakal temenin aku, Cantika. Tentunya di podcast-nya Millennial IT, World Global IT, Indie Friendship, dan Edukasi IT. Happy Sweet 17, Global IT dan Pasar. Nah global people, udah gak kerasa ya, sekolah tercinta kita udah menginjak umur 17 tahun. Berarti udah bisa buat KTP sama stream gak sih pak? Duk sebut nih, oke. Nah kalau misalnya global people di rumah, nonton nih on the pot tahun lalu, HTI yang ke-16, pasti tau lah global people serunya gimana sih. Nah yang ke-17 ini pastinya gak akan kalah serunya dengan tahun-tahun sebelumnya. Pasti lebih meriah, namanya juga kan Sweet 17 ya. Ada yang kepo gak sih acaranya tuh apa aja yang bakal diadain untuk meriahkan acara Fantastic 17 Glory dan Reuni Akbar. Sebenernya Cantika juga kepo sih, daripada kepo-kepoan, mending kita langsung aja lah bahas bersama Panitia-Panitia di acara Fantastic 17 Glory dan Reuni Akbar. Udah ada tiga gestor nih kita, mungkin boleh say hi dulu Bapak, Ibu ke kamera. Hai. Oke dengan Bapak siapa? Ini Man Su Channel. Bapak sebagai apa Pak ya di acara ini? Kebetulan dalam kegiatan Fantastic Glory yang ke-17 dan Reuni Akbar 2023 ini dipercaya ditugaskan sebagai Wakil Penanggungjawab ataupun Ketua Panitia Penyelenggara. Oke. Dan untuk internal juga ada, apa apa ya? Seketariata. Seketariata. Oke, mungkin Pak Goseka? Hai, kalau Bapak sih di bagian acara ya yang sangat penting juga yang memegang peran ya di 17 tahun ini. Setelah itu ya sebagai pencari dana lah, sebagai sponsorship juga. Oke, baik. Ketua koordinator ya. Dan kalau di internal, Bapak juga sebagai acara untuk lomba Go Action. Open dan pensi-nya. Oke. Mungkin kita langsung aja masuk ke pertanyaannya yang pertama ya Pak. Untuk tema Hood yang ke-17 ini mengangkat tema apa? Kan dengar-dengar tadi yang sudah secantikan sebutin ada Reuni Akbar dengan para alumni. Ini tuh temanya apa sama angkatannya tuh dari berapa aja? Dari angkatan berapa? Baik. Tentunya dengan ikan-kankan Bapak di sini. Dalam momen 17 tahun ini, tentunya inilah suasana yang baru. Iya. Sama yang Sipti B bilang tadi bahwa ini adalah menginjak dari anak-anak menuju ke remaja. Zaman-zaman bagaimana bisa mengeksplor, bagaimana bisa mengembangkan ide kreatif. Zaman biasa untuk apa yang harus dilakukan bisa bermanfaat. Tentunya dari hal tersebut, ya kita di sini menyesuaikan dengan umur sekolah kita, dengan apa yang mau diangkat. Begitu juga program acara, sehingga ada kegiatan Fantastic Glory 17 dan Reuni Akbar 2023. Tentunya Fantastic Glory ini ada beberapa poin yang mendasari. Ya, karena sesuai dengan yang diangkat di sini adalah fantastic adalah fun. Tentunya akan ada di sini exhibition, teamwork, begitu juga ada paling penting itu adalah have fun semuanya, bahagia. Tentunya semuanya ini adalah untuk kesuksesan. Oke. Kita bersama menginjak remaja untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke. Dan selanjutnya juga, dalam Reuni Akbar ini, karena momen ini, betul-betul kita sudah 17 tahun, belum pernah mengadakan pertemuan dengan para alumni kita. Baik itu lulusan tahun 2009. Sembilan, berarti dari tahun 2009 ya? Iya, sampai terakhir 2023. Oke. Ya, tentunya kita akan angkat sekali di sini, di momen yang menginjak remaja ini. Oke. Berarti itu perwakilan kah, Pak? Atau memang kita mengundang semua alumni dari tahun 2009 sampai dengan 2023? Berarti semua? Ya, kita berusaha mengundang semua. Berusaha, oke. Ya, mengundang dari tahun apa? Tahunan yang pertama, angkatan pertama sampai yang terakhir ini. Oke. Karena ini kan jadi tercetus juga dari adanya program perja OSIS, adanya juga komunikasi dengan alumni yang secara intent, sehingga juga ada yang harus memang sesuai dengan program sekolah, itu juga kita melakukan ruang lingkup yang kecil dulu, ya. Baik itu dari lapat kerja OSIS, lapat alumni, lapat panitia dengan komunikasi, sehingga tercetuslah program ini yang terlaksana pada bulan November mendatang. Oke, mungkin untuk persiapan nih, Pak. Apa aja nih persiapan yang udah berjalan dan dari kapan sih persiapan ini disiapkan? Baik, mungkin bisa dibantu oleh rekan. Kalau dibilang persiapan ya, kita sudah jajo hari, bahkan dari bulan Juli itu kita sudah merancang semuanya. Nah, namun kembali yang namanya kegiatan besar kan tidak bisa ruang lingkup hanya beberapa tokoh saja, bahkan kita sudah lobby ke berbagai tenan juga, tekanan, nah itu pun sampai secara momen-momen yang lagi satu bulan. Oke, berarti sangat panjang ya persiapannya, dari bulan April. Karena pertama kali kita membuat satu event yang besar ya, yang tentu juga disini kita mengebrak namanya Kota Denpasar bahwa SMKT itu bisa seperti ini. Oke, kan cantiknya dengar-dengar kemarin nih acara utama dari Fantastic Glory dan Rani Akbar 2023 itu adalah konser. Oke, boleh nggak sih Pak? Disfeel, guest star-nya tuh sapa aja. Dan untuk harga tiket sendiri itu, cantiknya kan ada 3 pre-sale ya? Eh, iya, pre-sale ya? 3. 3. Oke, itu mungkin dari harga pre-sale 1, 2, 3 itu berapa? Dan target tiket yang terjual itu kira-kira berapa? Baik, mengenai konsep, memang kita akan mengangkat seperti spektakuler. Ataupun dalam bentuk konser. Tentunya disini, mengenai talon yang akan tampil dari penuh perjuangan. Oke, penuh perjuangan. Kita ternyata menyadari tidak gampang mencari talon gitu loh. Tidak gampang, segampang membalikkan telapak tangan bahwa saya mau ini, saya mau itu. Ini ceritanya sangat banyak, sampai pengorbanan dari anak-anak kita, dari pengurus OSIS, sampai anggota OSIS, itu semuanya terfokus. Kok susah begini cari talon ya? Sehingga, kalau kita sepil secara singkat, dengan alur yang panjang, yang sampai kita mengadakan lapat pengurus kelas, yang tidak memastikan ini ternyata batal, ternyata akhirnya kejodoh juga, dengan memang talent nasional, salah satunya adalah yang mungkin di zaman semua masuk, gitu loh. Di zaman semua masuk, itu adalah demasif. Demasif, baik. Oke. Oh ya, tadi untuk harga tiket ibu, bisa dijelaskan? Kalau untuk pembagian tiket dulu, kalau yang tiket pre-sale 1, 2.690 tiket. Tiket, oke. Puji syukur, sopan, dan itu dikhususkan kepada siswa aktif. Oke, siswa aktif dari SMKTI Balegobal dan Pasar, oke. Dan juga, karena sudah dukungannya dari orang tua juga, luar biasa sekali, orang tua sangat men-support adanya kegiatan ini. Sehingga juga membantu untuk ikut mendampingi anak-anaknya nanti saat nonton kegiatan kita, makanya mereka juga ikut membeli jadinya. Dan yang ditemu-temu juga nih, untuk Alumi, lagi Rp3.000 sekian tiketnya sudah disiapkan. Karena kita punya Alumi Rp5.000. Wah. Tidak menahan nih, tiketnya cuma Rp3.000 siapa duluan beli, dia yang menarang dapet. Kalau misalnya nunggu OTS, bu, kasihan. Oh, berarti ada OTS, bu? Ada. Tapi kita rancangnya sedikit aja. Oke. Jadi kalau misalnya nggak beli sekarang, takut OTS malah kagak dapet. Iya, benar sih, bu. Harganya itu beda sekali. Oke, berarti benar-benar harus cepat-cepat ya nyari tiketnya. Iya, nah untuk itu pun di pre-sale 2 ini yang udahnya Rp100.000 itu juga batas sih. Nah banyak yang minta, tapi kalau kita nggak berikan kan kasihan daripada menunggu yang masih mikir-mikir kebawah. Jadi ya harus dimatengin lah ya. Udah nggak usah nunggu-nunggu lagi, udah chat ke. Kalau mau beli tiket kemana nih, Pak? Ada itu di bagian tiketing. Tiket. Ya, yang sudah tercantum baik itu di tim kepanjitiaan, itu juga tertelan nomor telepon, baik itu di media sosial sekolah, itu juga kita sudah informasikan. Oke. Mungkin kita beranjak ke runtutan acara. Tadi kan ada acara utama, berarti ada runtutan acara sebelum acara utama. Boleh nggak sih, dispil lagi, istilahnya rundownnya lah Pak, rundownnya acara itu ada berapa? Dan acara ini berlangsung berapa lama? Baik ya, untuk acara, kemudian nggak saya, yang berikan acaranya. Itu di tanggal 5 November, hari Minggu, kita ada jalan sehat. Itu berlokasi di lapangan Renon. Yang jelas, itu ada jalan sehat, bagi-bagi hadiah, temuk kangen sama Leonie, anak-anak Leonie kita, lombesan kita. Laitu di tanggal 6, itu kita ada lomba pensi P5, ya, P5 di Kukul Merdeka. Di tanggal 7, itu kita fokus dengan acara buah action, itu lomba komputer, ya, lomba IT tingkat nasional. Di tanggal 7-nya, tanggal 8, itu juga ada P5, ada pensi juga, ya. Semua kegiatan itu terlaksana di sekolah. Oke, tadi kan Bapak sempat mention P5. P5 ini kan pelajaran baru di Kukul Merdeka. Sebenarnya apa sih Pak P5 itu dan kok sampai karya-karya adik-adik kelas 10 ini ditampilkan di acara nanti? Ya, baik. Mengenai IKM ataupun implementasi Kukul Merdeka, memang peserta didi ini dituntut untuk aktif berkreasi, begitu pula memiliki motivasi yang tinggi, sehingga passion-nya itu sudah kita dapatkan mulai dari pasal E, kelas 10. Selanjutnya dari pasal E menuju ke pasal F, kelas 11 dan kelas 12, itu mereka sudah memiliki jiwa intervener, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga di sini hampir di seluruh Indonesia, sesuai dengan kurikulum Merdeka, bahwa P5 ini adalah sesuatu yang memang wajib dilakukan. Karena ini adalah sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tentunya juga dalam P5 ini, apa saja yang diangkat, itu ada memang 9 tema yang bisa diangkat oleh anak tersebut, ataupun murid, ataupun peserta didik, sesuai dengan apa yang memang diampu, ataupun yang didapatkan sesuai dengan kompetensi di mata pelajaran. Yang wajib itu adalah tema kebekerjaan. Kebekerjaan. Iya. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ya, Bapak. Iya. Pasti, istilahnya kayak pameran gitu, Pak ya? Iya. Jadi, itu proyeknya itu apakah per kelas atau per jurusan yang bakal ditampilin, Pak? Di dalam proyeknya tersebut, bahwasannya itu sebenarnya hasil karya personal. Personal. Bisa dilakukan dengan kelompok, begitu pula, ataupun dalam bentuk grup. Oke. Yang nanti kita akan tampilkan di sini adalah berkaitan dengan produk yang memang sudah diangkat sesuai dengan tema. Dari P5 itu sendiri. Oke. Baik itu dalam kebekerjaan, ada juga nanti ada mengangkat seni, ada kearifan lokal, dan yang lain-lainnya. Itu semua nanti bervariasi. Oke. Dan ini juga nanti kami akan menghadirkan orang tua, seperti P5 Expo. Apa itu Pak P5 Expo, Pak? Itu nanti akan berkaitan dengan bahwa produk ini kita mampu tidak memasarkan. Oke. Alangkah baiknya bisa sampai dijual. Benar-benar. Ya. Sehingga betul-betul anak ini sudah memiliki produk sejak dini, sehingga bisa memasarkan. Oke. Dari hasil karya ataupun tema-tema yang diangkat. Oke. Untuk P5 ini, apakah diadakan di sekolah? Ya. Di sekolah. Kan tahun lalu kalau cantika ingat itu ada bazar, ada stand yang dibuka oleh... Kuliner, dan ada UMKM. Apakah ada lagi di tahun ini, Pak? Tentunya pasti ada. Pasti ada, karena ini adalah momen kita satu tahun sekali. Biasanya itu anak-anak kita juga memiliki bakat untuk menjual UMKM-nya. Oke. Sini sudah diberikan kesempatan. Ya. Baik itu produknya itu didikmati oleh temannya. Oke. Kan suatu kebanggaan jadinya. Iya, benar Pak. Benar Pak. Apa yang saya buat, didikmati oleh orang lain, itulah suatu kebanggaan. Iya. Dan bagus lagi. Kan gitu. Berarti akan dilaksanakan bazar lagi ya? Pasti. Pasti. Oke. Mungkin persyaratan nih, Pak. Apakah ada persyaratan khusus untuk setiap... Mungkin konser, kan konser umum ya? Umum. Umum. Ada persyaratan khusus nggak untuk mengikuti acara ini? Untuk mengikuti event yang dimananya? Yang di konser. Mungkin yang di sekolah juga, yang di konser juga. Ya. Tentunya dalam event ini, yang seperti disampaikan oleh si acara tadi Pak Buseka, dari tim kami, bahwasannya ada memang round-down acara yang sudah kita langkum dan sudah terjadwal. Kita tinggal melaksanakan itu. Semoga kita bersama-sama berdoa, dilancarkan semuanya. Tentunya di sini dari konsep-konsep yang sudah kita mengacu ke fantastik, itu kita langkum jadi satu. Oke. Dengan materi juga pembelajaran P5 ini. Bagi anak-anak yang di luar dari P5, silakan. Silakan untuk bisa bergabung mengikuti UMKM. Oke. Tentunya juga kami jadikan satu di sini, di tim panitia ataupun di guru PKWU juga bisa. Oke. Ya, guru mafal PKWU. Bisa juga di sana berkolaborasi, menanyakan. Karena Bapak juga dengar, setiap pelas pasti akan menjual produk di sana. Tuntutan dari guru PKWU. Harus bisa menghasilkan minimal apa yang harus sebagai barometer mereka di dalam momen ini. Itu sangat bagus, itu juga sangat apap lagi sesuai dengan kompetensinya. Misalkan multimedia, dia bisa memasarkan desain kaos, baju, membuat baju kelas di momen ini. Tidak masalah. Biasanya momen-momen ini dimanfaatkan oleh kelas-kelas untuk bisa berinovasi, menghasilkan produknya dia di dalam memperkenalkan kelasnya, memperkenalkan desainnya, memperkenalkan kreativitasnya, dan bisa dia juga memberikan kepada relasi-relasi yang lain. Tadi kan sempat di-mention, ini adalah acara pertama, konser pertama yang dilaksanakan oleh SMKTI Bali Global. Benar? Mungkin boleh nggak kendala-kendala apa aja nih Pak Bu, yang sudah dilewati untuk menuju hari yang secara, ini kan acara yang cukup besar nih Pak. Mungkin kendalanya? Mungkin Bu, Ibu sedikit ya sebelum kekendala. Tadi mungkin lupa, teman-teman Ibu menyampaikan, bahwa ada selain pameran, adik-adiknya, juga ada kakak-kakaknya juga, punya pensi, yang memang ditunggu-tunggu juga. Oh iya, pensi. Itu memang kreativitas anak-anak yang, kadang-kadang mereka punya bakat, tapi belum punya wadah. Benar. Dan Ibu lihat sih perjuangan teman-teman di kelas 12 itu sangat seru-seru sekali. Pensi juga ada pergelaran ya Pak Yan, yang untuk kelas 10 juga di P5 tersebut. Nah, di sini kalau kembali ke tantangan ya, pasti sesuatu itu pasti ada drama. Iya, pasti Bu. Nah, paling di sini yang kalau Ibu secara pribadi rasakan, pertama dari segi waktu. Waktu. Waktu itu terasa begitu cepat, padahal kita dari bulan April sudah persiapan, kok cepat sekali ya bulan April. Nah, itu mungkin kayak kehabisan waktu aja, walaupun semua progres sudah ter-setting gitu. Nah, yang kedua, kendala dengan alumni juga sedikit. Karena kan kita sudah agak sedikit lenggang. Jadi, khususnya buat alumni yang memang di luar sana, yang belum gabung dalam komunitas, diharapkan segera gabung komunitas. Karena informasi, komunikasi kita terjalin di komunitas, jangan sampai ada miskomunikasi. Apalagi untuk dapetin tiket itu juga, jangan dibuat ribet, jangan dibuat susah. Karena uling untuk pendaftaran tiket juga sudah ada di situ. Terus, bisa juga ke sekolah, kalau misalnya ada juga alumni yang gak bisa beli di online. Oh, gitu. Sekolah pun tetap dilayani. Kita buka selama jam dan hari kerja. Jadi, kalau secara signifikan sih, karena kita sudah solid, perjuangannya sama-sama, dari guru, dari staff, pimpinan, osis, dan juga warga sekolah sangat membantu. Jadi, tantangan dan drama yang kecil-kecil itu sudah bisa kita lewati. Oke. Sudah profesional? Sudah? Kalau profesional, kita menuju. Menuju? Oke, baik. Oke. Mungkin last question. Mungkin, ya, global people di rumah juga bertanya-tanya nih, Pak. Arti logo dari Fantastic Glory dan Rayoni Akbar ini apa sih, Pak? Kayak, soalnya cantika tuh kayak denger, artinya logonya apa ya? Karena kayak, cantika ngeliat ada di sana, ada desain logo TI-nya. Iya. Mungkin bisa dijelasin, Pak, untuk arti logo itu tersendiri? Iya. Ya, Pak. Sudah. Nih, untuk arti logo itu, tentunya kita memiliki konsep dulu, baik itu dari konten, konsep, dan juga produknya. Oke. Pemilihan warna, ya, pemilihan warna, tentunya juga melihat dari warna-warna yang kita lakukan, yang kita gunakan dari epan-epan sebelumnya, ya, memang masuk di momen, apa nyaman, 17 apa, itu juga ada lambang seperti wajik, kan gitu? Iya. Segi 4. Iya, segi 4. Padahal itu adalah huruf F. F? Oh, iya, miringnya. Ada F, itu juga. Wah, dan T jadinya juga bisa. T-nya, gitu. Yang bawah, yang ada 3, 3 garis itu. Iya. Itu teman ada huruf A kecilnya juga jadi. Wah. Dan juga ada, apa namanya, tetap logonya masuk di sana. Nyambung dia, Pak, ya, sama F-nya. Wah. Ini, kalau dibilang api, dan pemilihan warna, karena momen juga 10 November, ada momen juga kemerah-merahan, ada perjuangan, ada putih, ada tetap semangat. Oh, Allah juga. Oh, ya. Euphoria juga semuanya ada di sana. Karena itulah makna dari have fun, ya, exhibition, itu juga untuk kesuksesan, untuk tetap berpikir jauh. Mungkin itu tadi pembahasan kita tentang, apa ya, menuju hari H. Terima kasih untuk Pak Senyana, Pak Goseka, dan Ibu Sri. Oke, Global People, itu aja tadi pembahasan kita tentang Fantastic Glory dan Diani Aqbal. Kalau misalnya Global People di rumah nih, masih kepo tentang acara ini, di next episode, kita bakal ada ngebahas tentang hal ini lagi, kok. Nah, Global People, follow Instagram kita di atglobalitypodcast. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh banget chat kita, DM kita di atglobalitypodcast. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video kita, subscribe YouTube-nya, Globality TV, nyalain lonceng notifikasinya, supaya kalian tahu, kalau misalnya kita posting video terbaru tentang pendidikan IT, milenial IT, dan apa sih yang lagi nges di IT. See you on the next video. G-Pod, let's bring it on!